Halo Bina Family, apa kabar? Saya Dr. Nandi. Hari ini kita akan membahas satu topik mengenai pengaruh puasa Ramadan terhadap rasa nyeri yang dialami para calon mams yang menderita endometrosis dan myoma pada rahim. Penelitian itu sudah menunjukkan yang namanya puasa itu akan membawa beberapa perubahan pada badan seorang wanita. Nah, penelitian Lawrence, Lawrence itu London Ramadan Study, sudah menunjukkan puasa Ramadan itu aman, baik, dan dia mempunyai efek yang sangat bagus untuk menjaga tekanan darah. Tapi yang kita ingin tahu, apakah puasa Ramadan itu akan membawa efek yang baik pula terhadap nyeri? Nah, jawabannya bisa iya, bisa tidak. Secara umum, puasa Ramadan itu akan membawa perubahan hormonal, dia akan mengurangi proses inflamasi, dan dia akan meningkatkan resistensi atau daya tahan badan terhadap stres. Yang ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah, dia akan membantu mengontrol myom dan endometrosisnya, baik dari ukuran maupun dari rasa nyerinya. Kenapa tadi saya bilang bisa iya, bisa tidak? Secara umum iya, tapi bisa juga tidak. Kenapa? Apabila para bina family yang punya rak miom dan pista endometrosis, makannya tidak terkontrol. Puasa itu mengurangi inflamasi, tapi makannya tidak terkontrol. Pas buka, makannya banyak, lemaknya banyak, gorengannya banyak, gulanya tinggi. Ya, bukannya berkurang, faktor inflamasinya malah nambah. Tapi, secara umum, bila para calon mams, bina family bisa melakukan puasa dengan porsi makanan yang terukur dan tertakar, maka puasa Ramadan insya Allah akan membawa berkah berupa berkurangnya nyeri dan inflamasi pada pasien-pasien yang menerita myom dan stres. Oke, para mams, calon mams, bina family semuanya, jangan lupa untuk berkuasa ya, dan jaga makannya. Layanan kesehatan terbaik untuk Anda dan keluarga, ke bina medika aja. Care with love.